Halo saudara, kita ketemu lagi di channel Daulilis kali ini saya akan berbagi ilmu tentang cara memijakan indukan lele dengan secara buatan atau dengan campur tangan kita ya pemijakan tidak secara alami jadi nanti indukan lele kita suntik hormon lalu kita diamkan selama 8 jam minimal terus nanti indukan betina telur kita keluarkan lalu kita campur sama sperma jadi nanti jantannya kita sembelih ya untuk pemijakan indukan lele itu sebenarnya secara alami pun bisa cuman di musim-musim tertentu indukan lele cenderung tidak mau bertelur karena tidak tahu mungkin faktor suhu ya jadi kita siasati dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuhnya indukan lele ya bahan-bahan yang kita siapkan itu suntikan suntikan ini saya pakai yang ukuran 3 mili terus jarumnya ini kita ambil yang 1 cm 1 sama yang bawaan yang 3 mili 1 mili 1 jadi nanti ini untuk yang nyuntikan ke induk yang besar ini untuk ngambil obatnya suntikan ya bisa pakai yang 1 mili juga bisa terus untuk obat hormonnya saya pakai yang merek Ovaspec kalau dulu mereknya Ovaspec karena Ovaspec itu harganya semakin mahal jadi saya ganti yang merek Ovaspec Ovaspec fungsinya sama untuk mempertua mempercepatua telur terus untuk belinya obat Ovaspec ini di toko online bisa ada sekitar harganya 290 beli di tempat kami juga bisa harga seolah sama terus sama untuk mengencerkan hormon saya pakai aquades pakai aquades bisa pakai infus NACL juga bisa ya pertama-tama kita siapkan hindukan lele betina dulu yang jantan nanti menyusul kalau menurut aturan yang di obat ini hindukan berat 1 kg itu obatnya 1 mili nah kalau yang sering saya pakai itu hindukan 1 kg ke bawah itu saya pakai 0,2 nanti kalau 1 kg ke atas saya pakai 0,3 jadi tidak sampai tidak sampai setengah mili tidak sampai itu sudah joss itu sudah saya ini untuk menyiapkan hindukan betina nanti kita suntik disini terus ini hindukan yang sudah disuntik itu nanti ditaruh di air yang jernih sudah saya siapkan terus ini untuk hindukan ini sudah saya siapkan 4 4 tekor ya tenang ya dah kesiapkan 4 tekor nah ini hindukan saya siapkan 1 nanti untuk kita ambil obatnya dulu kita ambil obatnya dulu 0, ini karena beratnya 1 kg saya pakai 0,2 ini ya 0,2 mili nah ini 0,2 mili ini 1 garis 2 garis jadi 0,2 ini ya lalu kita encarkan pakai aqua dash kayaknya buntu ini ya suntikannya suntikannya waktunya ganti ini obat 2 tadi ya 0,2 tadi dikasih dikasih apa namanya aqua dash dikasih sampai penuh 3 mili lalu kita campur sampai encer nanti kalau tidak encer masuknya susah terus usahakan untuk anginnya harus hilang jangan sampai ada angin terus nyuntuknya untuk kemiringan itu 60 derajat jangan sampai jangan sampai terlalu selamat menikmati kita suntik 1 cm ke kanan dan 1 cm ke kiri jadi kanan-kiri nyuntiknya kita suntik kemiringannya jangan lupa kalau nyuntiknya nanti terlalu berdiri gini nanti indukan bisa mati nanti kulitnya bengkak lalu mati baru ini ditaruh di air bersih ditunggu 8 jam baru nanti kita stripping atau kita pelotot kita tunggu dulu sampai 8 jam ya saudara ini indukannya sudah 8 jam ini ya induknya sudah 8 jam ini nah seperti itu ini waktu nyuntiknya sudah 8 jam sudah waktunya tripping atau melotot yang ini tadi saya nyuntik 4 nanti saya mau tripping 4 ya atau melotot 4 terus saya siapkan ini tempat yang bersih untuk tempat melototnya terus baskom karena saya ini mau melotot 4 kotak jadi saya siapkan baskom 4 kotak juga untuk tempat telur terus satu lagi yang disana itu untuk tempat sperma sperma nya induk jantan ya terus tisu nah ini tisu nah untuk baskom nya untuk tempat telur ini harus kondisi kering ya sudah saya lap pakai tisu usahakan kondisi kering jangan terkena air karena kalau telur terkena air itu langsung dia langsung aktif kalau tidak terkena sperma jadi telurnya langsung mati ya langsung mati ya nanti langsung saya upload tonton terus videonya jangan terlalu tekan ya saudara dengan maksur maksur gitu aja ya sing penal c Fifth aku katanya tak nonton ini kalau tapi di sini kita datang suruh dirawat keluar éc ditunis ya sampai habis bentuk sperma indukan jantan seperti ini ini mohon maaf menyembelihnya tidak saya video karena sadis ya nanti kasihan yang tidak tega nanti ya ini saya jadikan ini tadi menyembelih induk 2 ini jadi 1 induk isinya 2 gini jadi ini saya menyembelih 2 ini nanti saya bagi jadi 4 induk nah ini untuk sperma kita gunting-gunting dulu supaya bisa merata ini air infus ya lupa tadi akhirnya ini air infus untuk mencampurkan telur ke sperma itu pakai air infus nah seperti itu bentuk dari dalamnya sperma sperma yang bagus yaitu sperma yang putih kental ya itu putih susu itu sangat bagus kalau bening itu jelek kalau hitam lebih jelek lagi yang pertama gak sebar sih kalau aku yang tak sehat gak sebar ini kita campurkan untuk sperma ke telur ini proses pembuahan habis ini kita bilas pakai air biasa supaya keteran-keteran atau sisa-sisa darah itu hilang campur dulu ya nah lalu kita kita kasih air putih air bersih nah kalau sudah rata kita kasih air bersih kita bilas ya sekali bisa dua kali juga bisa atau tiga kali tergantung selera saudara semua ya untuk pembilasan ini sudah saya siapkan air bersih untuk tempat penyebaran telur kita bilas langsung disebar ya langsung disebar ya saudara kasih air dulu proses penyebaran ini nah selesai sudah proses pemijahan alami pemijahan buatan ya mohon maaf pemijahan cara buatan cara campur tangan kita nah ini telur-telur ini sudah mendasar di dasar kolam ini nanti kita tunggu sampai 24 jam nanti telur-telur sudah sama apa namanya menetas ya terima kasih